Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Dimanapun anda berada Alhamdulillah Bisa berjumpa kembali dengan kami channel Berjodohnya Akhirot Terima kasih banyak kami ucapkan Kepada saudara-saudaraku semua Sahabat-sahabatku semua Yang setia dengan channel kami Dan tetap NKRI Harga Mati Kemarin kami mendengar kabar bahwa Kiaya Haji Madadil Usman Al-Tantani Dipanggil oleh PBNU Pengurus Besar Nahlotun Ulama Ini agak ketar-ketir Ini hasilnya gimana Apa betul beliau mau dipecat dari PBNU Karena pas ke debat dengan Gus Fahrur Fahrur Rosi Muhyibin Habib kemarin Yang juga ini Gus Fahrur ini yang ketua PBNU Katanya ada omongan disitu itu pada saat debat itu Bahwa Kiaya Haji Madadil mau dipecat Nah ini pas ke debat dengan Gus Fahrur Rosi ini Kiaya Haji Madadil memang betul-betul dipanggil oleh PBNU Wah ini betul dipecat atau gimana ini? Wah ini menarik ini Ini banyak orang yang bertanya-tanya tentang Pemanggilan Kiaya Haji Madadil Usman Al-Bantani oleh PBNU Apakah betul-betul dipecat oleh PBNU atau sebaliknya Nah berikut ini kami ketengahkan cuplikan video yang disiarkan oleh Padasuka TV Dari para ahli ini memberikan penilaian Termasuk Kang Yusuf Mars ini bertanya langsung kepada Kiaya Haji Madadil Usman Al-Bantani Melalui live streaming Nah ini menarik Nah kita simak cuplikan videonya bagaimana Apakah betul-betul dipecat atau gimana? Ini kan bikin deg-deg seri nih Kita dengarkan Dengan Gus Pahrur ini Katanya Anda ada rumor Ini dipanggil PBNU Ini bagaimana nih hasilnya nih? Kalau boleh di-share Mungkin itu rahasia Karena memang si partner Secret operation Ini bisa saya sampaikan untuk Apa namanya Saya dipanggil ke partner itu Secret operation Jadi pemanggilan itu Lebih pada Naiknya level diskursus ini Kemudian pengakuan Penghargaan Permataan kepada Kiaya Imad Apresiasi kepada Kiaya Imad Kemudian Ya itu tadi Kiaya Imad adalah aset Yang berkontribusi besar Di kemudian hari bagi MO Bagi Jamea Iya Jadi menurut Anda Tidak terlihat bahwa ini tanda-tanda Ada pemecapan terhadap Kiaya Imad Seperti yang tempoh hari Kita podcastkan dengan Wisparur itu ya Sama sekali gak ada itu Itu Sudah tidak populer Pecat-pecat di PBN Dari Apa yang disampaikan oleh Kiaya Imaduddin Usman Al-Bantani Pada saat ditanya oleh Kang Yusuf Mares Pada saat Live streaming di Padasuka TV Channel Youtube Beliau Beliau Tidak menjawab Maksudnya tidak Mau Mengatakan Apakah dipecat Atau gimana Ini rahasia Cuma berkata Seperti itu Ya mungkin Ada pesan-pesan Yang disampaikan oleh PBNO Yang Sama PBNO Ini off the record Tidak boleh Dipabriskan Ya saya memaklumi Kami memakluminya Dan dari analisa-analisa Saudara-saudara kami Di Padasuka TV Itu Mempertegas PBNU Tidak musim Main pecat-pecatan Berarti Insya Allah Indikasi Kiaya Imaduddin Usman Al-Bantani Dipecat itu Tidak ada Ya menurut Berarti Apa yang disampaikan oleh Gus Fahlur kemarin Dia kan ketua PBNO juga Katanya Sudah kesepakatan bersama Antara orang-orang Yang bermusyawarah Terus merupuskan Mau dipecatkan gitu Ternyata Anu Ya Tidak benar ini Tidak benar Ternyata hanya Apa ya Kalau boleh kami katakan Getak sambal Ya sekali lagi Jabatan Di PBNU Ini khidpah Kalau menurut kami Khidpah Kami sepakat Dengan apa yang Disampaikan oleh Kiaya Imaduddin Pada saat Debat dengan Gus Fahlur Bahwa jabatan Di PBNU itu Amanah Dan kita Berkhidmah Di jamiah Nahdudul ulama Pada saat Kita dipasrai Tanggung jawab Berbentuk jabatan Semampu semaksimal kita Harus kita Gunakan Kan begitu Bukan Hanya untuk Gagak-gagakan Terus main Intervensi Main Pecat-pecat saja Ini kan Tidak menarik Terus Wajah PBNU Yang Toleransi Yang tasamuh Yang tawazun Yang ik tidal Itu dimana Kan kelihatan banget Makanya Hari ini Kita harus Cerdas Belajar Untuk menggali Potensi Menggugah Kesadaran kita Bahwa Kita Berkhidmah Di jamiah Yang namanya Nahdudul ulama Jadi Walaupun Kita tidak masuk Jajaran Kepengurusan NU Tetapi Kita tetap Terus berkhidmah Terus berkhidmah Di jamiah Nahdudul ulama Karena apa Kita butuh Jamiah Nahdudul ulama Kenapa Kita butuh Sabda baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Jelas Orang Islam Itu Tatafarroku Ya Tafarroku Akan Menjadi Terpecah Menjadi Salasun Wasaba'ina Firkotan Menjadi 73 Firkoh Ngerti kan 72 Itu tidak selamat Yang selamat Cuma Satu Makanya Ada istilah Firkotun Najiah Faham Ahli Sunnah Waljamaah Itu yang selamat Terus Aswadul Aqdum Atau Golongan Terbanyak Hari ini Organisasi Terbesar Bukan hanya Di Indonesia Tetapi Seluruh dunia Ini Cuma Nahdudul ulama Ini luar biasa Ini Aswadul Aqdum Insyaallah Kita Ikut NO Insyaallah Kita akan Selamat Tetap NO Sampai NO Lahir Batin NO Insyaallah Ini kalau kita Mengacu pada Nas baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Ngeri Nah kembali lagi Pemanggilan Kiai Haji Maduddin Usman Albantani Oleh PBNU Ini Membuat kami Juga Dek-dekser Wah ini Betul ini Kiai Mad ini Mau dipecat Ini Gara-gara Debat Dengan ketua PBNU Gus Fahru Rosi Muhyibin Habib Ini betul-betul Mau dipecat Tapi ternyata Alhamdulillah Dari penuturan Teman-teman Saudara-saudara Di Pada Suka TV Wah sudah tidak musim lagi PBNU Main pecat-pecatan Bisau Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa